Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wassabihi wa mawalah Amma ba'du Alhamdulillah teman-teman Di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita sudah memasuki Pertemuan yang ketiga ya Dalam pembahasan Matan Al-Jurmiah Li Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Daud Aswan Haji Dengan dua bahasa yang sederhana Yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda Disini saya tutor Riana Lindurdin akan membahas Pada bagian pertemuan ini Yaitu adalah kriteria Kalimat isim yang dibahas Di dalam Matan Al-Jurmiah Kita langsung pada Slide yang kedua Disini untuk teks Matannya Palismu Palismu Yu'oropu Bilhobdi Watanwini Wadukhalil alifi Walami Untuk terjemahnya Wa palismu Dan Ada pun Kalimat isim Yu'oropu Diketahui Kalimat isim itu Bilhobdi Dengan Khofad Atau Jar Jar Bagian Khofdik Jadi Ad bisa Dalam Kondisi Khofad Nanti akan dibahas Di bab I'oropu Sementara Bilhobdi Dalam Kondisi Khofad Atau Jar Pada bagian Huruf terakhir Kriterianya Salah satu Salah satunya Itu Walaupun Nanti Pada pembahasan I'orop Ada Yang Khofad Tetapi Belakangnya Fatah Sementara Itu dulu Bilhobdi Dengan Khofad Watanwini Dan Tanwin Jelas Disini Wadukhalil Alifi Dan Dimasuki Alif Walami Dan Lam Jadi Dimasuki Alif Dan Lam Sampai Sini Dalam Tekst Matannya Jadi Isim Itu Bisa Diketahui Dengan Khofad Dalam Kondisi Khofad Dalam Tingkah I'orop Watanwini Dan Tanwin Wadukhalil Alifi Walami Juga Dimasuki Alif Lam Jadi Ada Tiga Khofad Tanwin Dan Dukhalil Alifi Walami Sedangkan Untuk Bahasa Sundanya Pal Ismu Maka Ari Kalimah Isim Yoropu Dikanya Hoken Eta Katelah Katelah Tadi Kanya Hoken Bilhob Di Kalawan JR Tung Tung Na Atawa Kalawan Khofad Watan Wini Jeng Tan Watan Wini Jeng Tan Wadukhalil Alifi Walami Jeng Dilebet Dilebet Atau Keasupan Kualif Lam Kurang Lebih Segak Itulah Dinu Bahasa Bilhobdi Tadi Di Uning Aken Bahwa Bilhobd Kalawan Jar Kalawan Tingkah Khofad Salah Saya JR Tung Tung Keasupan Huruf Jarnya Dibahas Tung Kho Fad Nyata Selanjutnya Disini Ada Contohnya Misluhu Bilhobdi Contoh Tina Ciri Isimte Kelawan Khofad Marortu Bizaeddin Jadi JR Yeddin Tingkah Bizaeddin Asal Mula Kalimatnya Adalah Zayedun Karena Ada B Disini Jadi Zayedin Dikatakanlah Ini Merupakan Kalimat Isim Karena Cirinya Ada Zayedin Seperti Itu Saya Ulangi Marortu Saya Berjalan Bizaeddin Kepada Zayed Karena Ada Tanwin Juga Disini Nanti Hampir Sama Kebetulan Disini Dalam Jar Atau Khofad Atau JR JR Tung Tung Atau Terdapat Kasroh Diakhirnya Baik itu Kasroh Tain Ataupun Kasroh Biasa Contoh Selanjutnya Adalah Arkanul Imani Rukun Rukun Iman Ini Iman Al 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 Imani Disini Ninya Mewakili Dari Contoh Yang Khofad Disini Terjadi Khofad Karena Idopad Nanti Kita Bahas Pada Intinya Dua Kalimat Ini Zayedin Itu Isim Karena Bilhobdi Ada Dalam Kondisi Khofad Atau JR Di Belakangnya Begitupun Dengan Al Imani Walaupun Pada Contohnya Zayedin Ini Dengan Tanwin Kasroh Kalau Disini Al Imani Dengan Kasroh Tapi Bukan Tanwin Karena Ada Alif Selanjutnya Yang Kedua Adalah Misluhu Bitanwini Contoh Untuk Isim Dikarenakan Tanwin Adalah Ajlastu Bi Amrin Ajlastu Mendudukan Saya Jadi Saya Menduduk Mendudukan Apa Jadi Membuat Membuat Duduk Saya Membuat Duduk Bi Amrin Kepada Amar Nah Disini Contohnya Bitanwini Jadi Selain Dari JR Belakangnya JR Atau Kasroh Sekarang Ini Dengan Tanwin Itu Contoh Contohnya Disini Ada Penjelasan Sedikit Tentang Tanwin Walaupun Pada Penjelasannya Lebih Banyak Lebih Banyak Dari Penjelasan Macam-macam Tanwin Admin Hanya Menjelaskan Empat Saja Tanwin Yang ada Di Dalam Isim Yaitu Salah Satunya Ada Empat Dan Masih Banyak Yang Lain Kita Singgung Yang Empat Saja Pertama Ada Tamkin Tanwin Tamkin Tanwin Tamkin Adalah Tanwin Yang Masuk Kedalam Isim Mu'rob Maksudnya Masuk Kedalam Isim Mu'rob Itu Masuk Kedalam Isim Atau Masuk Kedalam Nama Yang Mu'rob Mu'rob Itu Adalah Berubah Jadi Artinya Maksudnya Berubah Itu Ketika Bisa Dilihat Seperti Yang Saya Sampaikan Zaidun Itu Adalah Awalnya Awal Kalimat Bahasa Arab Kita Ambil Dalam Tingkah Domah Tain Atau Dalam Tingkah Zaidun Itu Kan Ada Tanwin Dan Di Kondisi Lain Bisa Menjadi Zaidan Bisa Menjadi Zaidin Tergantung Dari Kronologi Atau Kalimat Sebelumnya Kalimat Zaidun Karena Disini Ada B Jadi B Zaidin Ini Mu'rob Jadi Berubah Jadi Asalnya Zaidun Zaidin Dan Zaidan Itu Mu'rob Isim Yang Mu'rob Atau Isim Yang Belakangnya Itu Berubah Nanti Dibahas Di Babi Rob Tapi Lebih Mendasarnya Atau Lebih Secara Prinsip Mu'rob Itu Belakangnya Berubah Seperti Itu Untuk Sementara Ini Kita Dikategorikan Kesana Dulu Supaya Lebih Dimengerti Jadi Zaidun Zaidan Zaidin Itu Mu'rob Berubah Di Ujungnya Seperti Ini Tanwin Yang Yang Masuk Tanwin Tamkin Namanya Selanjutnya Ada Tanwin Tankir Untuk Tanwin Tankir Ini Sebaliknya Artinya Sebaliknya Itu Masuk Pada Isim Mabni Atau Isim Yang Tidak Berubah Artinya Isim Yang Tidak Berubah Dalam Suatu Kejadian Apapun Atau Dalam Bentuk Kronologi Atau Dalam Bentuk Susunan Kalimat Apapun Kalimatnya Itu Tidak Berubah Contoh Adalah Sibawaihi Disini Ada Dua Kalimat Ada Sibawaihin Ada Sibawaihi Sibawaih Itu Adalah Ulama Mashur Sibawaih Tentang Ilmu Nahu Hanya Tidak Seluruhnya Tidak Seluruhnya Ulama Atau Nama Sibawaih Itu Seluruhnya Adalah Ulama Maka Ada Dua Sifat Pertama Sifat Umum Yang Kedua Sifat Khusus Sifat Khusus Sibawaihi Ini Adalah Ulama Yang Mashur Yang Dikategorikan Sebagai Ulama Ulama Ahlinahu Maka Namanya Sibawaihi Ulama Sibawaih Ini Khusus Tanpa Tanwin Kalau Menggunakan Tanwin Menjadi Sibawaihin Jadi Sibawaihin Itu Umum Jadi Bukan Hanya Ulama Aja Yang Ada Sibawaihi Yang Ada Sibawaih Tapi Orang Orang Awam Atau Selain Dari Ulama Pun Ini Masuk Jadi Ketika Orang Mengatakan Bahwa Sibawaihin Itu Seluruhnya Yang ada Di Sibawaih Berbeda Dengan Sibawaihi Dengan Tanpa Tanwin Berarti Merujuk Pada Seseorang Atau Ulama Yang Ada Di Sibawaih Seperti Itu Oke Itu Ada Tamkin Dan Ada Tankir Saya Ulangi Untuk Tanwin Tamkin Masukkan Namu Rob Jai Dan Jai Dun Jai Din Untuk Tanwin Tankir Yang kedua Masuk Kedalam Isim Mabni Jadi Tidak Berubah Tetap Sibawaihi Seperti Itu Yang Saya Tahu Kalau Misalnya Ada Kesalahan Boleh Disampaikan Isim Mabni Tidak Berubah Jadi Lawannya Dari Isim Murab Jadi Tetap Saja Dibacanya Sibawaihi Oke Kita Lanjut Yang Ketiga Adalah Iwad Iwad Itu Adalah Pengganti Tanwin Yang Digunakan Sebagai Pengganti Dalam hal Ini Iwad Contohnya Kulun 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 Itu Setiap Atau Saban Saban Setiap Tiap Tiap Seperti Itu Itu Merupakan Pengganti Dari Kalimat Ahadin Asalnya Kulu Ahadin Setiap Tiap Dari Satu Atau Disa Dikatakan Setiap Tiap Satu Yang Ada Jadi Seluruhnya Tiap Tiap Dari Satu Itu Diganti Kalimat Ahadin Itu Menjadi Tanwin Itu Kulun Walaupun Di Beberapa Kejadian Tidak Hanya Menggantikan Lapad Saja Disini Contohnya Kulun Itu Berasal Dari Kulu Ahadin Ini Harusnya Kurang Tasdid Kulu Ahadin Menjadi Kulun Kita Coba Dibetulkan Saja Sebentar Kita Kasih Pen Saja Disini Harusnya Pakai Tasdid Seperti Itu Kulun Oke Nanti Untuk Selainya Kita Akan Perbaiki Ketika Dishare Mohon Teman Teman Kalau Misalkan Ada Penulisan Yang Salah Bisa Dibantu Diberitahu Oke Dan Artinya Adalah Kulu Ahadin Atau Kulun Tiap Diap Dari Satu Seperti Itu Kalau Bahasa Sundanya Kulun Setiap Kulu Ahadin Setiap Tiap Sahiji Seperti Itu Yang Keempat Adalah Mukobalah Mukobalah Itu Adalah Tanwin Yang Digunakan Jama' Mu'anas Salim Jama' Itu Banyak Mu'anas Itu Perempuan Jadi Kalimat Yang Menggunakan Maaf Kalimat Yang Memberikan Makna Wanita Atau Perempuan Yang Banyak Disini Contohnya Adalah Mu'minun Atau Mu'minah Mu'minah Itu Adalah Wanita Beriman Tadi Disini Disampaikan Bahwa Ada Jama' 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 Mu'minatun Ini Tanwin Teman Teman Tanwin Disini Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Tanwin Mokobalah Tanwin Yang Masuk Dalam Kalimat Yang Menunjukkan Jama' Mu'anas Jadi Jama' Atau Bentuk Kebanyakan Dari Mu'anas Mu'minah Jadi Mu'minatun Seperti itu Ini Tanwin Wanita Wanita Atau Perempuan Perempuan Beriman Itu Yang Kedua Contoh Tanwin Dengan Beberapa Jenis Tanwin Selanjutnya Kita Masuk Contoh Yang Ketiga Adalah Duhului Alipi Walami Disini Masuk Alip Lam Jadi Kemasukan Alip Lam Ada Alip Ada Lam Contohnya Disini Adalah Ro'ah Melihat Saya Al-Bakro Kalau Al-Bakro Itu Ke Bakar Kalau Al-Bikro Berarti Kepada Gadis Atau Perawan Al-Bikro Kalau disini Al-Bakro Itu Maksudnya Bakar Jadi Jadi Di dalam Prinsipnya Antara Alip Lam Dengan Tanwin Itu Berlawanan Jadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Keduanya Kita Hanya Bisa Menggunakan Tanwin Atau Menggunakan Alip Lam Jadi Katanya Adalah Atau Kalau Bisa Dilihat Contohnya Disini Ini Tanwin Ajlas Tuhu Bi Amrin Ini Ketika Menggunakan Tanwin Otomatis Tidak Menggunakan Alip Lam Begitupun Sebaliknya Ketika Menggunakan Alip Lam Seperti Ini Al-Bakro Berarti Tidak Menggunakan Tanwin Kalau Tidak Menggunakan Alip Lam Disini Disini Tulisnya Jadi Bakron Seperti Itu Kita Contoh Disini Ada Arkanul Imani Karena Disini Ada Alip Lam Maka Belakangnya Tidak Menggunakan Tanwin Beda Hal Dengan Bi Amrin Karena Disini Tidak Ada Alip Lam Bil Amri Misalkannya Bi Amrin Maka Alip Lam Itu Diganti Dengan Tanwin Jadi Antara Tanwin Dengan Alip Lam Itu Salah Satunya Saja Yang Dipakai Atau Yang Digunakan Nanti Kita Bahas Lagi Di Pertemuan Kedepannya Insya Selanjutnya Kita Ke Tekst Matanya Lagi Dalam Matanya Yaitu Ciri Dari Isim Adalah Wah Huruf Hil Haufdi Wah Yamin Wah Huruf Hil Haufdi Dan Adapun Huruf Jar Atau Kemasukan Kemasukan Huruf Jar Tadi Kan Yang Ketiga Adalah Waduh Alip Walami Sekarang Yang Keempat Adalah Wah Huruf Hil Haufdi Dan Kemasukan Huruf Haufad Atau Huruf Jar Wah Yamin Satu Min Wa Ila Wa An Wa Ala Wapi War Ruba Wal Ba Wal Kapu Wal Lamu Sampai Sini Dulu Setelah Isim Dikategorikan Atau Dinamakan Isim Karena Alip Elam Seperti Yang Tadi Disini Sekarang Adalah Kemasukan Huruf Jar Ada Min Ila Dan Seterusnya Untuk Teks Bahasa Sundanya Maaf Ya Saya Sebutkan Saja Huruf Hil Habdi Dan Kemasuk Keadaan Huruf Jar Huruf Tuka Ngaji Ergen Wah Ya Hari Huruf Tuka Ngaji Ergen Teh Min Etamin Wa Ila Jeng Ila Wa An Jeng A'la Dan Satrasna Samanya Wal Kafu Jengkap Wal Mu Jeng Lam Nah Terus Urang Sekila Urang Langsung Ke slide Selanjutnya Disini Yang tadi Contohkan Adalah Huruf Jar Biar Kita Tidak Terlalu Banyak Sedikit Segit Aja Dulu Kita Bahas Huruf Jar Sebelum Ke Matanya Tadi Huruf Jar Kita Buat Dibagi Menjadi Slide Biar Jelas Teman Teman Ini Adalah Yang Pertama Dan Yang Kedua Pertama Adalah Min Min Itu Maknanya Atau Makna Disini Tulisan Makananya Adalah Lil Ibtida Ibtida Itu Berarti Permulaan Kalau Bahasa Sundanya Ngamimitian Permulaan Atau Ngamimitian Kita Biasa Menggunakan Kalimat Dari Kalau Bahasa Sundanya Adalah Ti Seperti Itu Saya Contohkan Disini Sirtu Saya Berjalan Minal Masjidi Dari Masjid Berarti Permulaan Berjalannya Adalah Dari Masjid Seperti Itu Kalau Bahasa Sundanya Sirtu Lempang Kuring Minal Masjidi Ti Masjid Jadi Harus Kalimat Akhirnya Ker Asalnya Al Masjidu Kita Ada Kalimat Min Jadi Belakangnya Harus Menjadi J Jadi Minal Masjidi Seperti Itu Dari Masjid Itu Min Yang Kedua Ada Ila Ila Itu Adalah Inti H Jadi Inti H Itu Penghujung Atau Bisa Dikatakan Ke Mau kemana Untuk Artinya Atau Penerjemahnya Ila Ila Baiti Ke Rumah Menuju Ke Rumah Maka Disini Kalau Sebenarnya Ini Tinggal Disambung Saja Kalimatnya Tapi Kalau Misalkan Dibuat Kedua Duanya Contohnya Sama Disini Akan Tidak Terlalu Muat Jadi Saya Pisah Saja Tapi Kalau Disatukan Jadi Sirtu Min Masjidi Ila Baiti Asalnya Baitu Al Baitun Maaf Asalnya Al Baitu Atau Baitun Karena Ada Ila Jadi Ila Baiti Yaitu Ke Rumah Seperti Itu Yang Ketiga An An Itu Adalah Lim Mujah Wazah Mujah Wazah Tun Seperti Itu Mujah Wazah Tun Yaitu Melewatkan Jadi Kalau Tadi Darinya Dari Permulaan Kalau Disini Melewatkan Melewatkannya Bisa Dengan Bahasa Dari Juga Saya Contohkan Disini Roma Itu Roma Itu Itu Maknanya Melempar Asah Ma Terhadap Anak Panah Atau Kepada Anak Panah Seperti Itu Asah Ma Anil Kausi Dari Busurnya Tolong Dipahami Dulu Anil Kausi Itu Busur Jadi Busur Itu Tempat Melewati Anak Panah Ketika Kita Lepas Disini Melewati Atau Melepaskan Maknanya Karena Si Panah Itu Tidak Dilempar Kita Tarik Dulu Terus Dilepaskan Maka Si Sahma Sahmun Roma Sahma Sahmun Itu Jadi Melewati Melewati Dari Busurnya Kalimatnya Masih Dalam Bentuk Dari Seperti Itu Selanjutnya Adalah Ala Ala Itu Lile Isti'ala Jadi Isti'ala Itu Adalah Di Atas Hanya Di Atas Yang Dimaksud Disini Adalah Ketika Sesuatu Benda Itu Benar Benar Bersentuhan Contohnya Jalastu Alal Kursi Saya Duduk Di Atas Kursi Artinya Antara Badan Kita Dengan Kursi Itu Tidak Ada Penghalang Beda Lagi Dengan Pauko Kalau Pauko Itu Ada Jarak Misal Al-Misbah Pauko Kursi Misalkan Al-Misbah Itu Lampu Lampu Itu Di Atas Kursi Tapi Maksudnya Di Atas Itu Lampunya Tidak Bersentuhan Dengan Kursi Tapi Posisinya Tetap Dalam Di Atas Itu Ala Dan Yang Kelima Adalah Lildor Fiyah Lildor Fiyah Dorfiyah Itu Menggunakan Makna Dorof Atau Keterangan Disini Yang Saya Contohkan Adalah Dorof Makan Keterangan Tempat Al-Mau Cai Fil-Kuzi Jadi Kuzi Di Dalam Kendi Seperti Itu Jadi Menunjukkan Bahwa Si benda Yau Ma'u Itu Ada Di Dalam Kendi Seperti Itu Kita Lanjut Lagi Oke Disini Ada Rubah Ada Dua Makna Rubah Itu Ada Rubah Untuk Litaksir Dan Juga Ada Litaklil Taksir Itu Memperbanyak Kalau Taklil Menyedikitkan Saya Contohkan Rubah Rojulin Karimin Banyak Sekali Laki 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 Atau Banyak Laki Laki Yang Karimin Mulia Jadi Bacanya Adalah Rojulin Disini Asalnya Rojulin Menjadi Rojulin Selanjutnya Ada Juga Rubah Rojulin Bakhilin Yaitu Laki Laki Sedikit Laki Laki Yang Bakhil Atau Pelit Oke Disini Untuk Rubah Itu Memakai Tasdid Saya ulangi Deralat Untuk Rubah Penulisannya Memakai Tasdid Jadi Rubah Rojulin Karimin Rubah Rojulin Bakhilin Itu Untuk Rubah Pakai Tasdid Atau Pakai Syadah Selanjutnya Ada Alba Atau Tulisan Bak Maknanya Adalah Lil Il Sok Mengenakan Ya Kalau Bahasa Sunnah Itu Antal Bisa Dengan Atau Dengan Kepada Saya Contohkan Dorobtu Bizayadin Saya Memukul Bizayadin Disini Kepada Zaya Jadi Si Tangannya Itu Kena Kepada Zayed Mengenakan Itu Untuk Lil Il Sok Atau Menggunakan Juga Di Beberapa Contoh Relevan Itu Menggunakan Seperti Katabdu Bil Kolam Jadi Katabdu Menulis Saya Bil Kolami Menggunakan Ballpoint Selanjutnya Ada Litash Bih Itu Menyerupakan Biasanya Menggunakan Kata Seperti Contoh Zayedun Kalbadri Zayed Seperti Bulan Purnama Disini Bisa Dikatakan Sebagai Bulan Purnama Itu Dalam Artian Menerangi Tidak Dalam Sebenarnya Menerangi Menjadi Bercahaya Zayedun Tapi Menerangi Dalam Artian Bisa Secara Memberikan Ilmu Kepada Orang Lain Kalbadri Seperti Bulan Purnama Yang Menerangi Cahaya Dengan Ilmunya Jadi Diserupakan Dengan Bulan Asalnya Al-Badru Bulan Purnama Dikarenakan Ada Kal Kalbadri Seperti Bulan Purnama Zayed Yang Memberikan Cahaya Dalam Kegelapan Kebodohan Seperti Itu Begitupun Dengan Bulan Purnama Yang Menerangi Malam Di Dalam Kegelapan Selanjutnya Ada Alam Lil Milki Disini Maknanya Memiliki Atau Dengan Terjemah Atau Artinya Nanti Kita Ditambahkan Dengan Mana Milik Al-Malu Lizaeddin Harta Milik Asalnya Jayedun Jadi Ada Li Jadi Li Zayeddin Seperti Itu Oke Itu Untuk Tabel Huruf Jar Bagian Kedua Selanjutnya Ada Huruf Kosam Al-Wawalba Wata Disini Ada Tiga Lil Kosam Atau Untuk Sumpah Seperti Wallahi Maknanya Demi Allah Tallahi Demi Allah Billahi Demi Allah Di Beberapa Contoh Ada Wal Asri Demi Waktu Terus Wal Fajri Demi Waktu Fajar Waktu Duhah Dan Lain Sumpah Allah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Oke Kita Coba Simpulkan Sedikit Disini Tentang Kriteria Kalimat Isim Itu Cirinya Ada Khufad Dalam Tingkah Atau Dalam Kondisi Khufad Yang Kedua Tanwin Yang Ketiga Duhulil Alefi Walam Yang Keempat Disini Ada Wah Huruf Khufad Ada Huruf Khufad Dan Yang Kelima Ada Huruf Khosam Oke Itu Contoh Contohnya Sudah Saya Bahas Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Mohon Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Tolong Diberitahu Atau Disampaikan Supaya Admin Bisa Lebih Baik Lagi Mudah Mudahan Bisa Menjadi Amal Jariah Untuk Yang Menerima Dan Juga Memberikan Sedikit Manfaat Terima Kasih Salam Belanja Nesia Channel Wallahu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh